Intro Budang logistik markas Korem 011 Helawangsa yang berada di wilayah Kotolok Smawe terbakar. Kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Akibatnya sejumlah gundel arsip dari tahun 2007, Ludes terbakar. Awalnya api diketahui berasal dari bagian belakang gudang dan dengan cepat merambat ke arah depan gudang. Tidak ada korban jiwa dalam misi dan kebakaran ini. Prajurit TNI yang sedang pikir langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran saat melihat asap pekat dari dalam gudang. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran ikut membantu memadamkan api. Petugas pemadam yang dibantu anggota TNI secara bersama memadamkan api. Api dengan cepat berhasil dipadamkan dan tidak menyebar ke gedung yang lain. Sejumlah investaris kantor berhasil diselamatkan. Kepala penerangan Korem 011 Helawangsa, Mayor Nasroul Nasution mengatakan, kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik dari dalam gudang karena tidak mampu menahan beban dari pemakaian listrik. Untuk sementara masalah kebakaran, kebakaran kita akibat arus pendek karena terjadi di belakang. Kita sudah cek langsung dan karena situasi panas dan memang beban kabel listrik kita pun sudah memang tidak mampu lagi dibandingkan dengan pemakaiannya. Dari Kota Loksmawi, Hidiyatullah melaporkan untuk KC Video. Terima kasih telah menonton!